Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu, peserta forum di Modeks ini, di siang hari ini, di sesi keempat, yang akan berjalan dari pukul 13 sampai pukul 14 siang hari ini. Dalam kesempatan ini, kita akan mendengarkan sajian atau presentasi dari Ibu Indri Haryani dengan dimoderatori oleh Ibu Teni Nurita. Sebelum saya persilahkan Ibu untuk menyajikan materi, saya akan membacakan terlebih dahulu kerikulum VT atau perkenalan ya, perkenalan siapa ini Ibu Indri dan siapa ini Ibu Teri. Pasti ini orang-orang hebat semuanya nih, Ibu-Ibu nih. Guru-guru hebat, bisa bergabung di forum Cisco Webex Meetings ini. Yang akan saya perkenalkan pertama kali adalah presenter kita, yaitu Ibu Indri Haryani. Beliau bertugas di SMP Negeri 18 Jakarta. Beliau akan menyajikan, maaf, beliau mengajar mapel matematika di sekolah tersebut. Tetapi kali ini beliau tidak akan menyajikan matematika, tapi akan menyajikan pendidikan karakter di sekolah. Sebentar. Ya, pendidikan karakter di sekolah. Sepertinya kita dari kemarin dapat sajian-sajian IT terus nih, Bapak Ibu. Nih, kita disiram dulu rohaninya nih, Ibu. Di sajikan materi yang baru, yaitu tentang pembinaan karakter di sekolah. Penyajian ini akan dimoderatori oleh Ibu Teni Nurita. Beliau juga orang hebat nih, Ibu. Ibu Teni adalah guru di, guru mapel TIK ya, Ibu. Guru mapel TIK di SD Islam Attaubah, Jakarta. Tetapi beliau juga seorang dosen di STAI Aziadah, Jakarta. Jadi, kali ini kita kedatangan dua orang hebat. Ini Ibu Indri, guru matematika di SMP 18, yang akan menyajikan pendidikan karakter di sekolah. Dan Ibu Teni Nurita, guru SD plus. Nah, plusnya ini yang bukan main nih. Seorang dosen di STAI Aziadah, Jakarta. Kepada Ibu Teni, saya persilakan untuk memoderatori pertemuan kita kali ini. Silakan Ibu Teni. Terima kasih Ibu Fena. Ibu Fena sendiri dari sekolah mana ya? Saya dari SMP Negeri 240 Jakarta, Ibu. Mapel Bahasa Inggris. Selamat siang kepada bapak-bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua masih tetap semangat ya, mengikuti sesi demi sesi di hari keempat. Yang pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Ibu Indri. Selama satu jam ke depan, nanti saya akan menjadi moderatornya. Ibu Indri akan memberikan materi mengenai peran keluarga dalam keberhasilan pendidikan karakter di sekolah. Karena sekarang ini kan sedang dicanangkan ya program pendidikan karakter seperti apa sih pendidikan karakter itu. Kenapa sih penting pendidikan karakter bagi siswa. Dan yang akan disampaikan oleh Ibu Indri, bahwa keluarganya itu sendiri berperan ya, membentuk karakter siswa. Bagaimana supaya siswa mempunyai karakter yang baik, karakter yang mulia, sehingga di masa yang akan datang menjadi manusia yang mempunyai kualitas yang bagus, yang baik gitu, dengan karakter yang mulia tersebut. Silahkan kepada Ibu Indri yang akan memaparkan mengenai materi pendidikan keluarga dalam keberhasilan pendidikan karakter di sekolah. Seperti apa? Kita saksikan presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Indri. Silahkan Ibu Indri. Terima kasih, Bu Teni sebagai moderator dan Bu Fenes sebagai host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pada pertemuan kali ini, saya akan berkata tentang peran keluarga dalam keberhasilan pendidikan karakter di sekolah. Nah, yang pertama kita tayangkan gambar seperti ini. Bagaimanapun di lingkungan kita, meskipun bukan sekolah kita sendiri, kita sering melihat terjadi hal-hal yang di luar akal sehat kita. Mereka terlibat dalam tawuran pelajar. Ini salah satu contohnya. dan juga ada yang terlibat penggunaan orbat terlarang. Kemudian juga, ini yang mungkin lebih banyak kita lihat, yaitu kemalasan belajar. Motivasi belajar sangat kurang. Sehingga ini sangat mempengaruhi prestasi dari siswa-siswi kita. minat mereka sangat kurang. Kemudian, di sini akan timbul pertanyaan salah siapa. Nah, kebanyakan kalau terjadi sesuatu terhadap anak sekolah, maka yang ditanyakan anak sekolah mana? Jadi, bukan orang tuanya siapa, tapi anak sekolah mana? Jadi, yang pertama dilihat adalah sekolahnya. Seolah-olah itu adalah salah dari sekolahnya saja. Ya, salah dari sekolahnya. Masalah-masalah itu timbul, ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, masalah dalam keluarga. Misalnya, menghadapi krisis ekonomi. Bagaimanapun ini akan mempengaruhi putra-putrinya, sehingga akan menimbulkan dia masalah dalam belajar. Kemudian, lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal yang tidak kondusif, yang tidak nyaman, apalagi di daerah seperti Jakarta ini, yang sangat padat, akan berpengaruh, mempengaruhi siswa, mempengaruhi putra-putri kita. Yang ketiga, lingkungan pergaulan. Jadi, meskipun dia di tempat tinggal yang tidak baik, tapi kalau dia berteman atau bergaul dengan yang baik, tentu tidak akan separah seperti contoh-contoh tadi. Lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi. Kemudian, serbuan globalisasi. Misalnya, dengan penambahan, apa itu, mereka bisa memakai HP, menggunakan internet, jika tidak dibekali dengan bekal mental atau ahlak yang baik, maka dia bisa terpengaruh dan akan menimbulkan masalah bagi putra-putri kita, bagi siswa-siswi kita. Jadi, ada empat faktor yang sekiranya bisa mempengaruhi siswa-siswi atau putra-putri kita. Nah, sekarang kita lihat bahwa selama 24 jam, ternyata siswa rata-rata hanya 7 jam atau 8 jam ada di sekolah. Jadi, 30 persen. Sedangkan 70 persennya siswa itu berada di luar sekolah. Bisa di rumah atau di lingkungan rumah atau di lingkungan tempat dia bermain. Jadi, di sekolah hanya 30 persen dari 24 jam itu. Tetapi, kadang waktu yang hanya 30 persen itu selalu dijadikan tolak ukur bagaimana siswa itu. Nah, sekarang kejadian tadi terkait dengan karakter. Apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter di sekolah? Di sini saya cuplik dari Kemdiknas. Adalah segala sesuatu yang dilakukan guru mempengaruhi karakter tempat serta didik, membentuk watak berserta didik, mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara berbicara, menyampaikan matari, bertoleransi, dan hal lainnya. Jadi, di sini pendidikan karakter yang di sekolah. Nah, pendidikan karakter dalam konteks pendidikan Indonesia pendidikan nilai, yaitu pendidikan nilai luhur yang bersumber dari bangsa Indonesia sendiri dalam rangka membina keperibadian generasi muda. Jadi, ini sesuai budaya bangsa Indonesia yang dikendaki pada pendidikan karakter di Indonesia. Nah, di sekolah pendidikan karakter secara terpadu itu ada tiga. yaitu pendidikan dalam pembelajaran, yaitu dimasukkan di dalam RPP, dalam pembelajaran guru-guru di situ ada karakter yang dibentuk misalnya disiplin, tanggung jawab, kerja keras, dan sebagainya. dalam pembelajaran sendiri itu ada pembentukan karakter. Jadi, di dalamnya terdapat pembentukan karakter saat dia belajar. Yang kedua, melalui manajemen sekolah. misalnya, adanya peraturan sekolah dan kurikulum, standar isi, standar kelulusan, dan sebagainya. Di situ juga terdapat pembinaan karakternya. Yang ketiga, yaitu melalui pembinaan kesiswaan. Misalnya, melalui program kegiatan ekstra kulikuler. di dalamnya terdapat nilai-nilai yang bisa ditanamkan kepada siswa untuk membentuk karakter siswa yang baik. Kemudian, peran keluarga. Di sini saya ambil yang singkat saja. Keluarga sebagai tempat pertama anak memperoleh pembelajaran karakter. jadi dia akan terbentuk pertama yang dari keluarga. Jadi, bentengnya diawali dari keluarga. Kemudian, 70% waktu anak-anak ada di lingkungan masyarakat. Jadi, sebagian besar waktu ada di keluarga dan masyarakat. Jadi, di sini terlihat sekali bahwa keluarga itu memegang peranan penting dalam mendidik atau menanamkan karakter kepada putra-putrinya. Nah, ini contoh bagaimana keluarga itu harmonis, bisa membinding putra-putrinya. Kebanyakan dari yang saya alami, udang orang tua itu terlalu sibuk. Sibuk di luar rumah. Anak-anak hanya diberikan materi, dilepas, kemudian pergi ke sekolah, pulang, dan mereka hanya mempunyai waktu yang sebentar untuk bisa bercengkrama ataupun menyampaikan permasalahannya kepada keluarganya. Bahkan akhirnya, karena kesibukan kedua orang tuanya, maka anak tersebut lari dari rumah. Artinya, dia mencari orang tuanya, katanya besok saya balikin lagi sama harus dari. Maaf, Ibu has itu dihati. Volumenya. Ya, terima kasih. Jadi, anak bisa keluar dari rumah dan dia bisa memperoleh tempat yang tidak semestinya, sehingga akan mempengaruhi karakternya, mempengaruhi perilakunya. Dan inilah yang harus dihindari. Jadi, dari rumah itu harus dibentengi dengan pendidikan keagamaan dan tentunya bisa kehidupan yang harmonis. Nah, sekarang, bagaimana hubungan antara orang tua dan hubungan sekolah dan rumah yang positif. Jadi, anak di rumah dibina oleh orang tuanya, kemudian di sekolah juga ada kaitannya. Jadi, tidak dilepas begitu saja. Orang tua saling membantu, membangun kemitraan, melakukan diskusi tentang pendidikan anak. Jadi, bekerjasama dalam hal ini bisa melalui guru, bimbingan, dan konseling. Jadi, orang tua pun harus aktif, proaktif, memantau keadaan anaknya. Yang terjadi saat ini justru orang tua seperti melepas sebagian, sebagian orang tua hanya melepas, melepaskan tanggung jawabnya ke sekolah dan dia sibuk dengan kesibukannya sendiri. Kemudian, sekolah sebagai pusat informasi tentang keadaan anak yang berkaitan dengan pendidikan sekolah. Misalnya, tentang kedisiplinan, minat, dan semangat. Ini harus didukung oleh orang tua. Jadi, program sekolah harus didukung oleh orang tua. Kemudian, kritik dari orang tua itu juga diperlukan untuk ke sekolah supaya menjadi kebijakan dalam pertimbangan dalam kebijakan sekolah. Jadi, keadaan siswanya diperhatikan di sini. Yang ketiga, sikap guru dan orang tua hendaknya baik dan menyenangkan sehingga dapat terjalin komunikasi yang optimal. Jadi, komunikasi itu sangat diperlukan sehingga akan terjadi dapat menyelesaikan permasalahannya. di sini ada hubungan sekolah yang positif. Jadi, harus ada kerjasama yang kuat antara rumah dan sekolah. Antara orang tua, antara keluarga dan sekolah. Kemudian, orang tua dan guru bekerjasama dalam satu tim. Kegiatan untuk membentuk rasa percaya diri. Ini terjadi pada beberapa siswa yang pernah saya amati. dia seperti tidak punya rasa percaya diri, tidak mempunyai harapan, bahkan sekolah juga sekolah-sekolahan saja. Jadi, tidak ada motivasi, maka perlu pendekatan motivasi. Dari orang tua juga, dari sekolah juga. Jadi, harus ada kerjasama. Kemudian, pendekatan usaha. Bagaimana dia mau berusaha untuk mencapai cita-citanya dan juga tanggung jawabnya. Kemudian, dia bisa bekerjasama dalam tim. Kemudian, kegiatan mempedulikan salam dan hadiah. Jadi, ada reward-nya. Kemudian, inisiatif. Selanjutnya, hubungan sekolah dan masyarakat. Ada yang namanya komite sekolah. Komite sekolah, sekarang mungkin sudah mulai dihidupkan kembali. Mempunyai peran, memberi pertimbangan kepada sekolah. Kemudian, mendukung, mensupport. Kemudian, sebagai controlling, mengontrol. Kemudian, media antara eksekutif pemerintah dengan masyarakat dan disatuan pendidikan. Jadi, sebenarnya, fungsi komite sekolah ini sangat baik untuk saling bekerjasama dalam membina siswa-siswi maupun putra-putrinya. jadi ini perlu dihidupkan lagi. Nah, setelah kita lihat tayangan yang tadi, ternyata ada penyebab kurangnya peran keluarga dalam menunjang keberkhasilan kependidikan karakter di sekolah. Yang pertama, orang tua kurang memahami tentang program sekolah, terutama berkaitan dengan pendidikan karakter siswa. disini keluarga, saya maksudkan dengan orang tua ya, keluarga. Jadi, misalnya tentang sebagai contoh, pernah terjadi seorang siswa, saya lihat di media itu, guru itu memotong rambutnya, tetapi orang tuanya tidak terima. Itu karena dia tidak paham apa sebenarnya yang dikendaki oleh sekolah. Padahal pada umumnya sudah diadakan pertemuan orang tua murid pada awal pembelajaran. dengan segala tata tertibnya. Tapi kadang orang tua kurang memahami yang terjadi justru sebaliknya. Dan ini sangat tidak baik memberikan contoh yang menjadikan siswa itu menjadi berani, menjadi berani kepada gurunya. Karena dari orang tuanya sendiri kurang memahami apa itu peraturan sekolah, program sekolah yang berkaitan dengan pendidikan karakter siswa. Jadi, ada miskomunikasi antara keluarga atau orang tua dengan sekolah. di media masa sekarang sering saya lihat seperti itu. Sampai-sampai mungkin sikap kurang sopan dari siswa kepada gurunya. Bahkan kadang didukung oleh orang tuanya. Ini karena tidak ada komunikasi yang baik antara keluarga atau orang tua dengan sekolah. Ini yang perlu dibenahi ya. Kemudian, faktor keluarga dan lingkungan yang tidak mendukung tercapainya tujuan pendidikan. keluarga dan lingkungan. Jadi, memang tidak bisa kita pungkiri lingkungan juga sangat berpengaruh tetapi kita dapat meminimalisir jika ada pengaruh yang tidak baik dari lingkungan itu. Yang ketiga, jejaring pendidikan mulai terputus antara stakeholder terdekat dalam lingkungan sekolah yaitu guru, keluarga, dan masyarakat. Ini perlu dihidupkan kembali. Jadi, komunikasi antara guru, keluarga, dan masyarakat untuk mengatasi segala permasalahan yang ada. Jadi, jangan sampai mereka berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya, apabila ada permasalahan, maka akan sulit teratasinya. Ini adalah di sekolah kami ada sekolah aman yaitu apabila ada hal-hal seperti ini, maka kita bisa menghubungi pihak-pihak terkait. Jadi, jangan sampai siswa-siswa kita terjadi hal-hal yang seperti ini. Ada penganean, pelecehan, huling, pembeloncoan, pemeratasan, dan seterusnya. Dan ini adalah kegiatan bimbingan konseling yang setiap sekolah secara sepunya tinggal intensitasnya dan kualitasnya yang penuh ditingkatkan. pemanggilan-pemanggilan orang tua. Kemudian, ini mengajari anak untuk berdemokrasi, mengajarkan anak berdemokrasi dengan mengadakan pemilihan ketua osis, pengurus osis. Nah, ini contoh kegiatan ekstra kurikuler. Kegiatan ekstra kurikuler di sini sangat baik dalam pembentukan karakter siswa. Melatih berdisiplin, bekerja keras untuk berkompetisi secara sehat. Ini beberapa kegiatan ekstra kurikuler. Dan ini ada menanamkan disiplin dengan upacara maupun sangsi bagi pelanggaran-pelanggarannya. Ini contoh saja. Ini kegiatan seni dan kegiatan keagamaan yang selalu dilaksanakan untuk lebih mendekatkan siswanya ke dalam kegiatan spiritual. Juga tentang ada slogan membaca. Tentunya di setiap sekolah juga ada. Nah, baik. Jadi, hal-hal tadi, terkait tadi, dapat disimpulkan bahwa terjadinya miskomunikasi itulah yang menyebabkan permasalahan-permasalahan. Padahal komunikasi itu penting. Yang pertama, untuk mengetahui keadaan siswanya, kemudian cara penyelesaian masalahnya, sehingga kalau terjadi komunikasi yang baik, maka akan diperoleh solusi yang terbaik pula. Jadi, saya ulangi lagi ya. Yang pertama itu pemahaman siswa yang kurang. Di sini, pemahaman orang tua dan keluarga yang kurang. Kemudian yang kedua, faktor keluarga yang tidak mendukung dan di jaring pendidikan. Maka, jadi yang pertama dilakukan adalah menjalin komunikasi. Komunikasi yang baik antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Saya rasa itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian terdapatkan yang sudah disampaikan kepada Ibu, yang sudah disampaikan harusnya pendidikan karakter. Jadi, pendidikan karakter itu sendiri dikembangkan di sekolah, tapi juga harus dengan dukungan dari pihak ya, Bu, bukan hanya dari pendidikan karakter sendiri, tapi juga dari masyarakat dan juga dari keluarga. karena walaupun di sekolah sudah ditanamkan, di sekolah sudah disimpin, jadi tidak menggunakan karakter yang penting. Jadi, sekitarnya tidak mendukung, akhirnya sekolah itu karakternya berubah lagi. Karena di lingkungan di rumah itu, di lingkungan di pendidikan terangkat lebih kuat daripada di sekolah. Karena anak-anak juga waktunya lebih banyak di luar daripada di sekolah. Selanjutnya, silakan apabila ada yang mau bertanya, buka sini, tanya-tanya. Ada yang mau bertanya, di sini. Ada seperti ini, bu. Yang mau bertanya, silakan dibuka mic-nya. Buka host? Saya boleh ya, host, boleh. Tanya-tanya, Kalau bertanya, silakan. Apakah host boleh bertanya? Boleh, silakan. Boleh ya, Bu. Baik. Mengenai tadi yang Ibu Indri sampaikan, mengenai sikap siswa ya, belakangan ada yang kurang sopan, atau tidak selayaknya dilakukan di depan guru. Bahkan kadang-kadang sekarang kayaknya makin viral gitu ya, maksudnya banyak kejadian yang saya rasa kayak menjamur, kayak satu sudah mulai, yang lain ikut, yang lain ikut. Seperti yang menantangi guru, dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Bu Indri, bagaimana sih seharusnya nih guru ataupun sekolah menangani permasalahan siswa seperti ini? Kadang-kadang sekolah itu kadang-kadang terbentur masalah hak asasi manusia ya Bu ya? Mohon maaf kalau di sekolah negeri kayaknya kata-kata untuk mengeluarkan siswa itu sudah tidak ada gitu ya Bu sudah tidak diperbolehkan lagi atau tuguran-tuguran seperti apa nih kira-kira bagi Bu Indri atau mungkin yang di sekolah Bu Indri pernah terapkan sehingga hal-hal seperti itu mungkin tidak ada bisa dikurangi atau bahkan tidak ada bagaimana menurut Bu Indri? Terima kasih. Terima kasih. Bu Fenas ya begini Bu kalau menurut penerbangan saya yang langkah pertama adalah pemanggilan orang tua ya pemanggilan orang tua dengan mengadakan pendekatan dan diperjelas permasalahannya dan kemudian kita apa itu namanya kita ulang kembali tata tertib apa yang sudah disepakati pada saat masuk sekolah jadi itu yang harus diingat bahwa bentuk pelanggaran pun nanti akan mendapatkan sanksi dari situ maka kita baru memberikan sanksi sesuai dengan aturan uterun yang sudah disepakati jadi sesuai dengan aturan yang disepakati itu aja kembali ke peraturan awalnya begitu Bu mungkin baik terima kasih Bu Indri mungkin yang lainnya ada yang mempertanya lainnya silahkan saya satu lagi boleh gak boleh oh boleh ini mengenai X School X School itu kan bisa masuk ke dalam kebiasaan siswa ya jadi siswa yang sportif berkarak terbaik atau jujur solid dan lain sebagainya nah kebetulan belakangan ini kalau di sekolah saya kegiatan X School itu kendalanya di waktu ya Bu dengan kurikulum yang sekarang ini anak-anak itu belajar hingga pukul 15 bahkan eh pukul 15 lah ya Bu ya paling cepat ya Bu belum lagi kalau mungkin ada sekolah yang PM nah apakah sekolah ibu mengadakan maaf X School di hari Sabtu atau memang X Schoolnya itu di sore hari ketika pelajaran sudah berakhir yang mana ini dilemah nih Bu kadang-kadang bagi sekolah kami kalau X Schoolnya diadakan sore itu seperti terlalu sore dan mohon maaf sekali kadang-kadang guru juga kan jam 3 tuh udah pengen pulang ya Bu kenyataan kan begitu ya Bu kadang-kadang jam 3 udah pengen pulang lalu kan padahal ada pembina X School guru itu kan juga ada yang sebagai pembina X School nah jadi kebanyakan malah X School tuh malah gak ada yang ditungguin sama pembina paling hanya pelatihnya saja yang melatih yang ada nah itu bagaimana sih Bu kendala-kendala seperti itu kalau di sekolah Ibu gimana kita mau bagi ini aja nih apa sharing pengalaman aja Bu baik kegiatan X School itu dilaksanakan setelah pulang sekolah jadi sampai jam jam 5 jadi gak lama memang sampai jam 5 tapi di memang ada pembina yang mau sampai sore gitu jadi menungguin mereka mereka tidak sendiri dilakukan setelah jam sekolah begitu Ibu baik Bu Indri silahkan yang lainnya ada yang mau bertanya lagi tapi sepertinya chatnya belum kelihatan ya belum ada lagi yang bertanya mungkin kita ini aja Bu kita ngobrol aja Bu Indri saya juga mau tanya nih atau pengen sharing ya karena kan sekarang ini dengan apa sih namanya kemajuan teknologi ya di dunia dunia maya apa sih namanya bencar ya anak-anak makasih lah anak punya sekitar gitu semua anak itu sekarang pasti udah bermainnya digital ya Bu ya dunia digital dunia maya anak-anak yang suka berulah anak-anak yang suka berulah anak-anak yang suka berulah berulah tidak baik biasanya itu juga sih anaknya dan itu biasanya kalau dilakukan sembunyi-sembunyi gitu guru itu tidak tahu dan dia kadang-kadang ngancam gitu sama temen-temennya awas kalau dibilangin gitu kan kamu udah jauh mana ada kan yang seperti itu itu bagaimana ada yang seperti itu dia ngancam-ngancam ke temennya awas kalau dibilangin gitu awas kalau saya berbuat seperti ini kalau sampai ketahuan kan dia tidak mau dibilang apa sih namanya anak yang tidak baik ya tidak mau dipanggil sama guru BK gitu kan biasanya seperti itu dia di belakang tuh ngumpet-ngumpet tuh dia bully temennya gitu seperti itu bagaimana Bu ini anak-anak dianjurkan untuk berani melaporkan apabila mereka mendapat perlakuan yang tidak semestinya jadi mereka harus mau bicara jadi apabila menghadapi masalah-masalah itu harus mau menyampaikannya kemudian setelah itu baru kita proses sesuai aturannya jadi anak-anak jangan sampai berdiam diri apabila mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari temannya begitu Bu begitu ya Bu itu yang baik ada lagi yang mau sharing ataupun mau bertanya silahkan ada yang berbagi pengalaman mengenai penanaman pendidikan karakter yang ada di sekolah anak-anak yang mempunyai karakter yang baik karakter yang mulia masih seperti ini tapi sudah banyak yang masuk tapi belum ada yang yang bertanya ataupun yang fikir itu sebenarnya belum ada Bu kita ngobrol saja ya Bu Menes kita ngobrol-ngobrol saja bertiga yang masih bisa di bumi Bu Menes gimana nih kalau di sekolahnya misalnya anaknya sudah perlu kita apa ya sudah terakhirnya ini sebenarnya suaranya agak putus-putus sebutkan ini iya cek 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 ya masih ada gak suara saya masih masih sudah sudah mulai sudah jelas sudah ya itu Bu Menes kalau yang halo ya itu kalau yang karakternya kurang baik sudah dipanggil sama guru sudah berkali-kali tapi masih terus begitu ada saya rasa di setiap sekolah ada ya ya masih dikembalikan kepada keluarga ataupun kita terus kasih pengarahan terus atau bagaimana seperti itu kalau pengalaman di sekolah saya betul-betul di Indri ya kalau untuk yang sampai dikembalikan ke orang tua sepertinya memang belum ada ya kecuali jika dia melakukan pelanggaran fatal seperti tawuran atau kalau narkoba memang belum pernah ada di sekolah halo kedengeran Kak halo halo ya sangat kedengeran sangat kedengeran baik ya kebetulan sekolah kami itu sekolah anak-anak siswanya itu middle low Ibu jadi dia menengah ke bawah nah kebetulan mereka berasal dari keluarga-keluarga yang secara ekonomi kurang mampu dan dari keadaan sosial juga berada di bawah kadang saya rasa itu sangat berpengaruh sehingga karakter ini aja deh yang paling mudah aja itu kalau kayak kebersihan itu kan termasuk karakter juga ya Bu kalau dia biasa bersih biasa rapi gak biasa ngeliat yang kotor-kotor itu pasti akan dibawa ke sekolah dan di sekolah juga dia tidak akan betah ngeliat kotor atau tidak bersih tapi karena balik lagi tadi karena keluarganya mungkin keluarga yang tidak mampu mohon maaf mungkin mereka yang orang tuanya yang dipikirin orang tuanya itu hanya bagaimana memenuhi kebutuhan makan apa kebutuhan pokok pangan jadi pangan dulu nih Bu yang mereka pikirin jadi kadang pendidikan itu hanya penggugur kewajiban aja pokoknya anakku harus sekolah tetapi yang namanya pendidikan karakter kalau menurut saya ini di rumah mungkin mereka kurang karena saya lihat di sekolah-sekolah itu di sekolah ini di sekolah saya mereka masih sedikit sekali siswa yang maaf yang akhlaknya termasuk mulia atau bagus sekali ya Bu kebanyakan mereka itu masih ya gitu apa kesopanannya juga kadang-kadang masih harus diingetin terus kebersihannya apa lagi itu yang namanya kebersihan aduh gitu deh Bu pokoknya pengalaman saya disini tapi kalau sampai memulangkan siswa ke orang tua kami belum belum sampai ke situ apa namanya masih pembinaan terus menurus orang tua dipanggil orang tua dipanggil tapi kalau mereka sudah sampai tiga kali melakukan pelanggaran maaf ini berisik ya saya di ruang guru soalnya jadi saya gak bisa pindah ruangan ruangannya lagi dipakai semua sehingga ya itu balik lagi hanya pembinaan guru saja kita pembinaan guru dari kelas begitu Ibu yang lainnya saya mau mau share absen juga ya Bapak Ibu ya absen saya di kolom chat silahkan di klik dan diisi link absennya Bu Indri iya Bu Indri iya Bu Indri gimana masih ada yang mau disampaikan ya jadi disini perlunya komunikasi yang baik yang positif antara orang tua keluarga dan masyarakat jadi tanpa ada komunikasi yang positif maka tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi jadi yang penting yang pertama adalah komunikasi yang terjalin secara positif begitu Ibu tapi antara keluarga dan sekolah biasanya ada komunikasi jadi keluarganya saya tanya anak saya seperti apa keadaannya seperti itu atau iya 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 memang suka beberapa seperti itu tapi sangat pada saya saat saya 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 selepas itu sangat jarang kecuali kalau mereka dipanggil begitu Bu jadi perlu ada apa ya di di dihidupkan lagi dihidupkan lagi komunikasinya jadi mungkin dengan mengaktifkan pertemuan orang tua dengan pihak sekolah kalau saya disini mencoba mempunyai grup whatsapp gitu dengan orang tua murid sedikit sedikit banyak bisa membantu gitu tapi meskipun itu juga masih sangat kurang karena banyak sekali faktor-faktor lain yang mempengaruhi jadi bukan tapi komunikasi tetap harus dihidupkan untuk menjalin kerjasama begitu Ibu Ibu Indri iya Ibu Ibu Rodia nih iya Ibu udah boleh nanya silahkan sudah ditunggu iya nih kebetulan anak saya itu kan sekolahnya di SDIT ya iya di SD itu dan saya jadi corelast gitu iya corelast terus corelast tuh setiap corelast dibikin grup angkatan eh grup anak kelas gitu kan grup anak kelas ada walasnya terus ada grup mama sama teman-teman mama gitu ya iya jadi makin lama makin banyak grup nih udah grup webb juga lagi nah itu kayaknya penting untuk meningkatkan peran komite ya Bu ya peran komite jadi komite sendiri kan gak bisa kerja secara global ya dia harus juga punya jaringan ke bawah gitu kan dengan membuat kelas kelas-kelas corelast jaringan ya gitu kan iya betul seperti itu minimal kalau misalnya di kelas ini ada yang ada orang buah yang meninggal gitu kan walaupun dari guru juga tahu gitu kan tapi dari keluarga yang dari komite dari kelasnya itu kan jadinya lebih apa sih namanya lebih komunikasinya lebih jalan gitu kan iya itu di sekolah kalau di nah itu juga hubungannya sama me apa sih pendidikan karakter misalnya kan kita bikin seminar gitu kan buat seminar untuk keluarga karena sekolah kan gak mungkin memberikan langsung perahan ke orang tua itu kan susah ya Bu ya masalah satu caranya dengan memberdayakan komite supaya lebih kuat ke bawahnya terus kalau misalnya mau memberikan arahan ke mereka kan dibikin semacam seminar seminar pendidikan karakter di keluarga supaya hasilnya bisa juga diarasakan kalau ketika di sekolah gitu antara sekolah sama orang tua itu sinkron kayak gitu nah cuman yang jadi masalahnya itu kan orang tua itu gak semuanya juga Tunggu yang punya apa sih peranan yang perhatian gitu ya sama anak ketika di sekolah nah ini memang mesti dibikin persennya lebih banyak di sekolah gitu ya untuk bisa mendidik apalagi kalau di SDIT itu kan dari jam 7 pagi sampai siang itu ya sampai jam 3 sore kadang kalau ada eskul tambah hari Sabtu seperti itu supaya tadi masalah siapa tadi yang bilang ibu saya sempat dengar tadi kalau sore udah cape ngantuk akhirnya juga banyak kelihatan yang lain akhirnya eskul itu gak ada yang ngawasin seperti itu ya selalu kalau udah sore gini maaf saya tiba-tiba pulung terima ini iya but ini langsung saya ini ya saya kasih tanggapan ya iya iya memang seperti itu untuk sekolah-sekolah itu sudah seperti itu dan itu merupakan hal yang bagus sekali dan ternyata memang sangat membantu jadi anak pun merasa diperhatikan merasa terpantau jadi ada komunikasi yang komunikasi yang terjalin jadi anak pun tidak akan main-main bahkan sampai tugas-tugas pun orang tua tahu makanya sangat bagus sekali seandainya hal ini bisa diterapkan di sekolah-sekolah mungkin itu akan sangat membantu seperti itu tapi saya pernah tuh bu apa sih ada yang pernah cerita itu di sekolah negeri itu wali kelasnya punya peran cukup bagus bu jadi wali kelasnya itu sampai bisa bikin misalnya dia tahu di kelasnya itu ada kekurangan penanaman karakter apa gitu ya itu orang tuanya dia walasnya itu bisa menghandle orang tua supaya patungan mengundang seorang mentor untuk apa sih namanya penanaman karakter di kelasnya gitu itu bagus itu pernah ada di SMP yang mana pokoknya di SMP deket Tanah Merdeka situ tuh saya pernah dengar tuh ada satu walas tuh yang punya ide yang seperti itu jadi sampai dia bisa menghandle tuh orang tua-orang tua di kelasnya ngundang satu orang mentor yang memberikan motivasi ke anak-anaknya supaya belajarnya itu jadi lebih bagus kayak gitu itu di negeri itu pernah ada itu bagus sekali tapi mungkin seandainya itu bisa dikeratkan oleh banyak sekolah itu mungkin akan sangat bagus terutama sekolah-sekolah yang rawan mungkin dari inputnya sudah tidak mendukung maka kita tidak bisa merubah siswa dengan cepat seperti itu karena akarnya mungkin udah dari amanya yang maksudnya dalam tadak putih kurang-kurang baik iya tapi memang tadi peran wali kelas ya Bu ya penting banget jadi wali kelas di negeri kan namanya PNS ya online juga kan kayaknya pasti setiap sekolah udah bisa online bisa manfaatkan fasilitas supaya bisa komunikasi sama orang tua lewat grup-grup lewat apa itu lebih efektif juga bisa menggali potensi orang tua yang mungkin ada yang berlebih ada yang berkurang jadi wali kelas tugasnya nambah ya Bu tapi ini untuk kebaikan putra-putri kita iya betul iya begitu itu aja Bu dari sana terima kasih ya atas ya ini Bu Rodia ya terima kasih Bu Rodia iya sama-sama Ibu Puteni suaranya kurang jelas silahkan tadi yang mau bertanya silahkan masuk dibuka speaker-nya silahkan dibuka baik terima kasih Bu pertanyaannya saya kebetulan baru baru nyikap ini pertanyaannya pertama karakter yang kita mau ubah itu apa sih definisi awal dari karakter itu apa jadi itu yang pertama yang kedua dari Ibu Narasumber kira-kira apa sih teknik untuk mengubah karakter karena menurut saya karakter itu terbentuk dari rumah lalu gimana seorang guru bisa merubah karakter anak gitu itu dulu aja makasih Bu Narasumber ya terima kasih Bu Tenny ya silahkan Bu Indri ya baik disini kondisikan karakter dalam yang bersebut dari budaya bangsa Indonesia sendiri jadi karakter itu artinya apa ya sifat yang atau pembawaan atau sifat yang ada pada peserta didik ya atau peserta didik jadi yang dapat keteladanan dari guru dengan cara berbicara dan menyempatkan materi dan bertoleransi bagi hal-hal terkatanya jadi sebenarnya kalau untuk merubah begitu saja itu tidak mudah ya makanya diperlukan pendidikan karakter secara serpadu jadi karakter yang baik itu banyak sekali meliput kedisiplina kerja keras tanggung jawab tiga jalur dalam memberikan pendidikan karakter di sekolah dalam pembelajaran itu ter-include dalam RPP jadi mendalamkan kerja keras disiplina tanggung jawab dan sebagainya dalam kegiatan pembelajaran bisa tertanam di situ dalam manajemen sekolah melalui standar isi dari muatan kurikulum termasuk di dalamnya dengan tata tertibnya juga melalui kegiatan pembelajaran kesiswaan melalui ekstra kurikuler jadi itu yang dilakukan oleh skala untuk membentuk karakter siswa ada tiga jalur demikian pak mungkin jawaban yang bisa saya berikan artinya saya enggak itu kan global ya bu itu kan global maksud saya saya belum pernah melihat teknis atau melihat juknis ini kalau karakter definisi karakter karakter tuh gini karakter itu banyak sekali ciri-ciri karakternya ini karakter jujur definisi jujur itu apa karakter jujur yang bagaimana yang akan ditemui capai saya belum pernah melihat itu terus teknis untuk mendidik karakter jujur itu harus gimana saya pikir kalau saja kita enggak enggak punya batasan hukuman kita kita sendiri aja antara saya dengan ibu dan teman-teman yang menyimak pada siang hari ini mungkin punya perbedaan sudut pandang tentang karakter apalagi nanti sap-sap karakter yang lain kalau itunya aja kurang jelas hemat saya teknisnya juga pun akan kurang jelas gitu mungkin ibu indri oh iya jadi mungkin harus ada seperti indikatornya jujur itu artinya seperti ini maka kalau secara simpel aja dalam pembelajaran misalnya jujur berarti dia mengerjakan dengan tidak contek tidak melihat pekerjaan yang lain dia punya tanggung jawab berarti dia mengerjakan tugas begitu mungkin seperti itu pak secara simpelnya seperti itu selamat pagi mau sharing bagaimana kenyataan karakter itu halo pak iya masih ada suaranya silahkan bapak kalau mau sharing mungkin kalau mau sharing kita-kita ada kenyataan karakter silahkan tadi kan sudah bertanya ke indri kamu sharing oke kita waktu 4 menit lagi suaranya tidak ada lagi sudah disutup speakernya baiklah bu indri ini kita berhubung 4 menit lagi silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi atau mau sharing berbagi pendapatan teman-teman yang lainnya mengenai fisik karakter memang pengertiannya luas ya karakter itu pengertiannya mungkin setiap orang mempunyai pemikiran-pemikiran berbeda-beda mengenai karakter yang jelas menurut saya pendidikan karakter itu adalah bagaimana kita bisa mendidik siswa dalam pendidikan karakter itu supaya siswa itu mempunyai jati diri karakter itu kan yang melekat dalam diri kita bagaimana sih jati diri dia itu supaya kelihatan dia menjadi apa sih yang baik yang bertanggung jawab itu bisa dengan perbuatan sehari-hari sehingga melekat dalam diri kita kalau dia sudah sehari-hari tidak jujur sering berbohong maksudnya kan karakternya bukan karakter yang baik mungkin menurut saya bisa seperti itu dilihat dari kehidupannya dia perilaku karakter itu kan tidak bisa dilihat karena absrakan karakter itu seperti apa tidak bisa dilihat mungkin begitu tapi kita bisa melihat dari perilakunya dia sebagai perilaku sehari-hari mungkin begitu ya Bu Indri masih ada tidak ya Bu Fenas oh masih ada Bu Indri kita masih ada waktu lagi silahkan Bu Indri simpulkan dari materi yang tadi sebelum Bu Indri simpulkan materi Bu Indri ya baik terima kasih Bu jadi saya mengambil kesimpulan bahwa dari keadaan yang sekarang terjadi dimana karakter siswa yang cukup merosot maka permasalahannya apabila kali kita gali itu karena tidak ada komunikasi yang baik antara keluarga sekolah dan masyarakat nah hal-hal yang bisa dilakukan yaitu menjalin kembali kemitraan kemitraan antara keluarga sekolah dan masyarakat jadi disini bisa seperti tadi dengan menghidupkan komite sekolah lebih baik lagi kemudian mengoptimalkan peran wali kelas ya dan juga komunikasinya itu harus terjalin dengan baik karena di sekolah sudah sangat banyak cukup banyak pada umumnya pembentukan karakter yang dilakukan tetapi mungkin hasilnya belum maksimal dan perlu diingat juga bahwa disini faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi jadi perlu aja juga kerjasama dengan masyarakat masyarakat dan pihak terkait misalnya dengan pihak polisian dan sebagainya yang kadang-kadang mereka itu juga datang ke sekolah untuk melakukan pembinaan di sekolah demikian ibu terima kasih kesimpulan dari saya terima kasih ibu Iubri yang sudah memberikan presentasinya pada siang hari ini oke hebat semuanya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Iubri kita di sekolahnya atau kita bisa berbagi lagi Alhamdulillah kita sudah selesai di sesi keempat pada siang hari ini selanjutnya kita masuk ke sesi kelima sebelumnya saya berikan apa namanya kepada ya terima kasih ya terima kasih ibu Teni dan ibu Indri khususnya kepada ibu Indri terima kasih telah memberikan presentasinya mengenai peran keluarga dalam pergantian karakter siswa dan ibu Teni yang sudah memoderotori penyajian materi tersebut saya ulang sekali lagi ya boleh ya bu kesimpulannya ini yaitu tujuan pendidikan bukan hanya membuat siswa pintar secara kognitif tetapi membentuk pribadi yang berkarakter mulia tetapi bukan hanya sekolah yang memiliki peranan besar terhadap pendidikan karakter tersebut justru peran keluargalah yang sangat penting dalam pendidikan karakter siswa demikian pertemuan kita kali ini dalam penyajian materi oleh ibu Indri yaitu peran keluarga dalam pembentukan karakter siswa terima kasih semua bapak ibu yang telah bergabung dalam meeting kali ini saya ucapkan hamdallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati